Halo sahabat bonsai dimanapun yang ada berada Jumpa lagi dengan saya Cahun Groh di channel youtube Markas Bonsai Nah di video kali ini saya akan melakukan Penanaman dari bahan bonsai Sancang sahabat Ini hasil cangkokan yang sudah kita panen 10 hari lalu ya Agak telat juga ini kita tanamnya Ini bukan karena apa-apa ya Kita tanam lama ini memang karena Belum ada waktu saja sahabat Nah untuk Apa itu bahannya seperti ini sahabat Ini nanti akan kita konsep dulu ya Sebelum kita tanam Jadi nanti ke depannya kita tinggal melanjutkan saja Untuk geraknya cukup lumayan sahabat Seperti ini ya Ini sudah ada Tangan pertamanya ya Nah ini Bisa kita gunakan untuk tangan pertama Mungkin nanti bisa kita pangkas disini ya Dan untuk Keatasnya nanti mungkin akan kita Liarkan dulu setelah hidup Bisa kita pangkas disini ya Kita ambil terusannya nanti ini Dan yang satunya agak besar ini sahabat Ini yang kemarin termakan Pikus kayaknya ini ya Ini bolong ini Ini untuk geraknya lumayan sahabat Mungkin kita menggunakan tampak depannya dari sana ya Namun kita lihat saja nanti setelah hidup ya Karena untuk pohon ini Terkadang Bumbu tunasnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan ya Jadi kita juga harus mengikutinya Nah untuk geraknya seperti ini sahabat Ini nanti ke depannya mungkin akan kita press disini ya Dan untuk keatasnya mungkin kita press disini Untuk tulisan disini Dan untuk tangan keduanya ini tangan pertama Tangan keduanya disini Ini cukup lumayan sahabat ini nanti Dan ini kita siapkan tempatnya dulu sahabat Ini akan kita grind ya Nah disini saya menggunakan talangan sahabat Ini bekas selang sahabat Selang air ya Nah seperti ini sahabat Ini selang ya Selang air tentunya yang sudah rusak sahabat Kalau masih baru Pasti aman ya Jadi Dan yang rusak kita manfaatkan ya Dan nanti untuk alasnya kita menggunakan ini juga Ini kita potong seperti ini ya Dan ini ada bata juga bisa kita gunakan untuk alasnya ya Untuk bonsai ini kita bisa Apa itu sedikit agak irit juga sahabat Yang penting kita bisa memanduatkan Apa yang ada di sekitar kita ya Untuk media tanam juga sahabat Apalagi kalau di ground seperti ini ya Untuk media cukup simple saja Ini saya menggunakan pasir sungai Saya campur tanah di bahagian bambu Untuk pupuknya Kotoran kambing ya Dan sedikit Kemarin saya tambahkan Akar dari pohon kelapa sahabat Yang sudah lapo ya Karena Akar dari pohon kelapa ini juga Saya kira cukup lumayan bagus sahabat Akarnya seperti ini Ini sudah lapo ya Hampir sama dengan kokopit sahabat Seperti ini ya Dan ini kemarin kita juga Melakukan penanaman untuk Cangkokan yang lasbucuk ya Coba kita cek dulu ya Mungkin sudah 5 hari lalu ya Ini kemarin kita panennya Barengan sahabat Namun ini sudah saya tanam 5 hari lalu dan ini sudah Numbuh tunas ya Nah seperti ini ya Ini sudah Numbuh tunas dan Terlihat sehat sahabat Dalam waktu 5 hari ya Dan kemarin kita menanamnya juga Telat sahabat Dari cangkokan kita tanam 5 hari Baru kita tanam ya ini Dan ini sudah numbuh tunas Dan bawahnya saya kasih Pasti sahabat Ini biar tidak Bukannya biar tidak kedinginan ya Ini hanya Yang pertama ini Biar Medianya tetap dingin sahabat Nah seperti ini ya Dengan media yang Tetap dingin Ini untuk akarnya akan lebih cepat Tumbuhnya ya Dan ini kita lihat Sudah Apa itu terlihat Akarnya itu Akan tumbuh ya Dan yang kedua ini untuk Karena disini banyak ayam Makanya ini kita tutup Sahabat Nah untuk jaraknya sahabat Ini tidak terlalu Jauh ya Ini dari Ground hanya segini ya Nah Hanya segitu sahabat Cukup lumayan dekat ya Karena Lahan saya hanya sempit Jadi kita manfaatkan Yang ada saja ya Nah kita lanjut ke penanaman ya Ini tadi sebenarnya Sudah saya kasih Kotaran kambing ya Ini saya tambahkan sedikit sahabat Untuk kotaran kambingnya Seperti ini sahabat Sudah Menjadi Tanah ya Seperti ini ya Ini kita tambahkan sedikit Ya saya Ini kita hanya tanam tiga saja sahabat Nanti kalau kita tanam semua Kita kasih juga ya Nah kita tambahkan Tanah dulu sahabat Nah sebelum kita tanam ini Akan kita konsep dulu sahabat Biar nantinya Ketepannya kita lebih Enak untuk melanjutkan ya Untuk tunas yang ini Mungkin kita tidak gunakan ya Di Terlalu ke bawah ini sahabat Ini kita buang saja ya Dan ini Ada di depan ini Mungkin juga Sebenarnya bisa kita gunakan ya Kita lihat saja nanti ya ini ya Atau kita pangkas saja ya ini Ini sahabat di depan ya Nah seperti ini Nanti untuk Terusan saya menggunakan ini ya Ini sudah ada Dan ini akan kita buang juga ya Karena nanti untuk terusan capang Saya menggunakan ini sahabat Sudah ada tunas disini ya Untuk yang ini kita buang dulu Nah seperti ini ya Ini kita pangkas disini ya Dan ini di bagian belakang Juga sudah ada bagnya sahabat Nah seperti ini ya Ini bisa kita gunakan Untuk bagnya ya Yang ke atas ini Bisa kita buang ya Nah ini langsung kita pangkas disini ya Kita konsep sekalian Nah ini kita pindah ke sini sahabat Karena tadi tempatnya Sudah panas ya Jadi kita pindah disini ya Nah seperti ini sahabat Ini kita pangkas disini ya Dan nanti untuk terusan Saya menggunakan Yang ini sahabat Dan ini bisa kita gunakan Untuk tangan kedua Dan bagnya sudah ada disini ya Untuk bagnya Hasilnya nanti seperti ini Kita nanamnya agak Jondok kesana juga bisa ya Kita pangkas dulu sahabat Nah seperti ini sahabat Dan ini nanti Tinggal kita rapikan saja ya Di bagian sininya Ini juga kita rapikan Miring seperti ini Dan untuk sisa potongan ini Bisa kita manfaatkan lagi sahabat ini Ini bisa kita setek batang ya Bisa menjadi dua sahabat Kita pangkas disini ya Nanti jadinya juga buka sahabat Untuk ukurannya cukup lumayan besar ya Seperti ini ya Ini nanti kita pangkas segini Bisa jadi dua ini dan ini ya Kita ke yang itu sahabat Ini kita konsep sekalian ya Nah untuk ini mungkin kita geraknya Agak miring seperti ini ya Dan ini kita Bilangkan saja ini ya Kita pangkas dulu ya Untuk yang ini juga sahabat Karena ini kering ya Jadi untuk yang ini juga kita buang saja ini ya Ada tunas di bawahnya Atau kita biara di tunas ini dulu ya Dan kita lihat nanti Pertumbuhannya seperti apa Seperti ini Ini agak kita rapikan Dan ini Untuk ini sahabat Ini nanti ke depannya Mungkin kita gunakan hanya disini ya Kita press miring ya Jadi bukan Kita menggunakan Bukan tunas ini ya Ini terlalu jauh sahabat Dan Kalau kita gunakan ini Pastinya tidak terlihat kekar ya Makanya kita Pangkas disini ya Seperti ini ya Hasilnya cukup lumayan nanti Dari sini seperti ini Kita Pangkas dulu ya ini ya Namun ini kita pangkas disini dulu ya Karena disini belum ada tunas Untuk berjaga-jaga ya Nanti kalau kita press Malah numbuhnya di bawah lagi ya Jadi ini kita Pangkas di atas Cabang ini ya Untuk pancingan dulu sahabat Nah untuk hasilnya Seperti ini sahabat Ini untuk konsepnya Sudah terlihat jelas ya Ini nanti kita Menggunakan tunas yang ada disini ya Dan ini kita press Namun ini masih kita Sisakan disini ya Untuk pancingan sahabat Karena nanti Kalau kita langsung kita press Biasanya numbuh tunasnya Di bagian bawah ya Makanya ini saya sisakan Seperti ini ya Untuk berannya cukup lumayan Dan satunya ini Untuk yang ini Untuk konsepnya Hampir sama sahabat Karena saya suka Program yang bugel-bugel Seperti ini ya Ini sudah jelas Ini untuk terusan cabang Ini untuk terusan ke Makota Ini untuk cabang kedua Untuk bagnya sudah ada Seperti ini Dan satunya lagi Untuk satunya ini Kita konsepnya Belum ketemu sahabat Mungkin ini kita Tanam dulu ya Ini tadi hanya kita Seleksi saja ya Seperti ini kita seleksi Nanti mungkin ke depannya Akan kita cangkok Segini sahabat Ini kita tanam dulu Setelah hidup kita Cangkok pendek ya Jadinya ini nanti Jadi dua sahabat Kita cangkok segini ya Kita lanjut ke Penanaman sahabat Ini akan kita press ya Nah untuk hasilnya Seperti ini sahabat ini Tadi sudah saya lakukan Pengepresan ya Untuk Bekas cangkoknya Seperti ini Dan ke depan ini Harapannya Akar bisa bagus ya Dengan kita kasih alas Seperti ini ya Program bugel Sahabat Sepertinya ini Dan seperti biasa Sahabat Saya selalu ada Kecelabuhan ya Ini tadi patah Di sini ya Saat kita bawa Ke sini ini Nyangkut sahabat Dan patah ya Semoga saja Nanti bisa Nunggu lagi Di sini ya Bugel sahabat Ini juga bugel ya Dan ini masih tinggi ya Namun ke depannya Juga akan kita Program bugel Sahabat Ini akan kita Pangkas di sini ya Namun kita Cangkok dulu tentunya Dan menjadi Dua bahan nantinya ya Cukup lumayan Sahabat Program dan budidaya Dan di sini Kita tinggal Pendam dengan Media tanam ya Dan untuk Tiga bahan ini Mungkin ke depannya Akan kita update Terus ya Untuk Perkembangannya Sahabat Agar kita nanti Bisa belajar bareng Dengan tiga bahan ini ya Semoga saja Bisa hidup subur Sahabat Kiranya itu dulu Video dari saya Semoga video ini Bermanfaat Terima kasih Dan Salam Bunse Selamat menikmati